Amerika ancam cabut bantuan, salah satunya Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghentikan berbagai program bantuan dari AS ke negara-negara yang menyokong PBB untuk membuat resolusi melawan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mereka menerima ratusan juta dolar bahkan miliaran, namun mereka voting dan melawan kita, kata Trump, seperti dikutip BBC, 20 per 12. Biarkan saja mereka melawan. Saya tak peduli. Pernyataan Trump diulangi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Nicky Halley, sebelum sidang voting Majelis Umum PBB, 22 per 12. Amerika Serikat adalah kontributor, dana, terbesar untuk PBB dan badan-badannya. Kami melakukan ini, dalam sebagian hal, untuk menyokong nilai-nilai dan kepentingan kami. Ketika hal itu terjadi, partisipasi kami di PBB bisa menghasilkan kebaikan untuk dunia. Bersama-sama kami memberi makan, pakaian, dan pendidikan untuk orang-orang yang sedang dalam keputusasaan. Kami merawat dan mempertahankan kedamaian yang sesungguhnya sangat rapuh, di tempat-tempat konflik di seluruh dunia. Dan kami menuntut pertanggung jawaban rezim-rezim pelanggar hukum. Kami melakukannya karena hal ini mewakili diri kami. Ini adalah cara-cara Amerika, ujar Halley. Majelis Umum PBB telah melakukan penghitungan suara atas resolusi yang mendesak Amerika Serikat menarik keputusan yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam pemungutan suara pada Kamis 21.12, waktu New York, sebanyak 128 negara mendukung resolusi, 9 menentang, dan 35 negara memilih untuk upstain. Dilansir dari BBC, 9 negara yang menolak adalah Amerika Serikat, Israel, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo. Sedangkan Indonesia termasuk dalam 128 negara yang mendukung resolusi, bersama empat negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Tiongkok, Perancis, Rusia, dan Inggris. Yang upstain antara lain Kanada dan Meksiko dan sebanyak 21 negara tidak hadir untuk memberikan suara. Dengan adanya ancaman dari Amerika, apakah Indonesia tidak takut? Salah satu program hibah Amerika di Indonesia sejauh ini didominasi bantuan kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang angkanya sekitar sejak 3 tahun lalu, demikian menurut data Bapenas. Namun, kita tahu, Amerika juga memiliki kepentingan untuk berinvestasi di Indonesia, salah satunya Freeport. Jika Amerika benar-benar mencabut bantuan, apakah perusahaan-perusahaan asal Amerika akan hengkang dari Indonesia? Atau, jangan-jangan, itu justru menguntungkan bagi Indonesia. Dilansir dari BBC, pemerintah Indonesia menyatakan tetap mendukung resolusi PBB untuk menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, walaupun AS mengancam akan mencabut bantuan keuangan bagi negara-negara yang mendukung resolusi tersebut. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi mengatakan, sikap Indonesia yang menolak penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tidak akan berubah. Indonesia tetap konsisten sejak dulu dalam mendukung kepentingan rakyat Palestina. Sementara itu, penetapan resolusi PBB atas Yerusalem membuat Israel geram. Israel bahkan menganggap sidang PBB sebagai, teater kaum absurd. Yerusalem adalah ibu kota kami, dari dulu hingga nanti. Tapi saya menghargai kenyataan bahwa semakin banyak negara menolak untuk berpartisipasi dalam teater kaum absurd ini, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam sebuah video yang diunggah di laman Facebook.